saya tuh kalau motong jamur ini kan sudah dibersihkan tapi teman-teman saya sih biasanya mereka gak kupas seperti ini nih, bisa buat besok masukin kukas gini nonton Kampung Perancis yuk jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya videonya merci hai teman-teman Kampung Perancis hari ini saya mau masak spaghetti bolognese itu spaghetti kesenangan anak-anak dan suami dan saya juga seneng bikinnya karena sangat praktis dan cepat ini bahan-bahan untuk spaghetti bolognese-nya jamur putih suami saya seneng banget pakai jamur karena mungkin agak lebih apa ya, crunchy-crunchy gitu ya jadi saya biasanya saya campur dengan jamur bumbunya, bawang putih bawang merah bawang bombay garam, merica rasanya untuk lebih enak saya kasih herbs di provost jadi rempah-rempah dari berbagai daun-daunan yang dikeringkan saya sedikit kasih saya korianda bumbu tomatnya saya beli jadi karena saya pengen praktis aja males juga bikinnya ya karena saya juga gak ada waktu banyak ini saya beli ini ada rasa kemangi sama olive ini kesenangan anak-anak anak-anak senang olive karena agak kecut-kecut asum gitu dan mereka suka gitu ya jadi yaudah saya beli yang ini dan spagetinya sempurna spagetinya nomor 7 dulu saya pernah beli yang nomor 5 dan nomor 3 suami saya gak suka karena terlalu tipis dia lebih suka kalau spagetinya agak tebal cuma saya gak nemu yang lebih besar dari 7 dan biasanya sih 7 saya bikin dia suka gitu sempurna oke sekarang saya mau potong-potongin bumbunya dulu bombanya dan bawang merah, bawang putih dan nanti kita lihat bagaimana saya memasaknya bawang-bombanya saya potong dadu kecil-kecil kemudian untuk bawang merah, bawang putihnya gak terlalu banyak ya tapi nanti kita lihat aja sudah saya potong seperti ini tapi karena suami saya senangnya bawang anak-anak juga sih mereka gak sukanya tuh bawang putihnya tuh bener-bener halus jadi saya pakai ini ini kayaknya di Indonesia juga banyak sih saya beli di Vietnam ini kayaknya udah cukup cukup halus sih tapi saya sedikit lagi deh oke kayaknya cukup saya tuh kalau motong jamur ini kan sudah dibersihkan tapi saya tuh kok gak terlalu pede jadi biasanya saya kupas lagi jamurnya ada temen-temen saya sih biasanya mereka gak kupas seperti ini temen-temen saya gak terlalu ada beberapa yang gak dikupas langsung potong tapi kok saya rasanya masih kotor-kotor gitu yaudah saya kupas mau udah terkupas jadi putih bersih kan kemudian kemudian saya iris panjang-panjang sekarang wajahnya saya kasih minyak dan ini saya masak air buat pastanya karena bikin sausnya mungkin cuma sekitar 5-7 menit dan karena pastanya bisa sampai 10 menit saya sengaja bikinnya bareng ini saya lagi masak airnya buat pasta dan ini saya mau mulai untuk bikin bumbunya pertama-tama saya kasih cabai eh sorry cabai pertama-tama saya kasih bawang putih bawang merah emang agak banyak ya tapi suami saya seneng banget soalnya saya kasih bawang bombay oke bawang bombay bawang bombay itu sampai agak melayu mencoklat oke udah agak mencoklat sudah layu bawang bombay lalu saya masukkan dagingnya jadi saya kecilin dikit ini jadinya saya masak agak setengah mateng baru jamurnya karena saya gak mau jamurnya terlalu lembek sesukanya jamurnya agak lebih apa sih lebih crunchy dikit jadi saya tunggu agak setengah mateng baru saya mau buku jamurnya jamurnya udah saya potong-potong hai buku supaya bercaya buku hai ini kurang ini kurang banyak nih ini saya masukin sedikit air biar sayang soalnya ada sisa-sisa bumbunya oke enggak deh bumbunya cukup deh satu aja hmm baunya enak banget oh iya bumbunya satu aja ini udah mendidih saya kasih garam supaya pastanya enak terus saya kasih olive oil biar pastanya enggak nempel sebaiknya bumbunya jangan sampai bergolak ya ini segini saya kasih tau ya saya enggak ngerti cara yang benar-benar gimana tapi kalau di gini nanti enggak matanya enggak berang-berang pastanya udah semua masuk ke dalam kita tunggu 10 menit buat pastanya dan sampai menunggu saya selesaikan bumbunya pinya harus kecil pecah terus garam kemudian saya kasih herbs provins sedikit karyanda aduk-aduk lagi saya coba ya enak enggak mungkin kurang garam mampu kurang apa hmm hmm baunya sih enak sih hmm oh hmm hmm enak udah pas nih saya tuh dulu sebelum menikah saya enggak bisa masak sama sekali tapi ya setelah jadi ibu rumah tangga punya suami punya anak ya mau enggak mau kita udah bisa masak ya jadi saya biasanya masak yang simple-simple aja pastanya udah masak sudah saya tiriskan hmm kalau di restoran-restoran kan biasanya dipisah ya tapi suami saya senangnya hmm udah diaduk-aduk di em di tempatnya sebelum saya subuhin di piring ya bagus juga sih jadi enggak banyak cucian juga begini oke udah jadi spagetinya kita suka makannya dagingnya yang banyak oh iya em aku suka pake boncabe supaya pedas tapi suami yang anak-anak sih enggak jadi khusus buat saya hmm hmm oke oke aduk ikit oke kita chokok Udah dengar Balas nih Enak Pagi pake bawang cabai Jadi rasanya agak pedes-pedes enak gitu Sekian acara saya bikin Spaghetti Bolognaise Bon Appetit